Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 30 Watt, 1 lampu 10 Watt, 2 lampu 60 Watt yang menyala 5 jam setiap hari. Jika harga listrik per KWH Rp200, berapa biaya yang harus dibayar dalam waktu 1 bulan 30 hari? Oke, jadi kita kelompokkan dulu dayanya, P1 itu lampu 30 Watt, jumlahnya 4, berarti 30 x 4, sama dengan 120 Watt. Dan P2, daya, itu simbolnya P, 1 lampu 10 Watt, berarti 10 x 1, 10 Watt. Dan P3, itu 2 lampu 60 Watt, berarti 60 Watt x 2 lampu, 120 Watt. Jadi total dari dayanya, kita jumlahkan, 0, 2 tambah 1 tambah 2, 5, 1 tambah 1, 2, 250 Watt. Oke, berikutnya, energi listrik, itu W sama dengan P x T, daya dikalikan waktu. Karena kita sudah menghitung P total, maka Wnya juga W total. Jadi, P total, kalikan waktu yang dipakai. P totalnya, P totalnya, 250 Watt, kalikan waktu yang dipakai, menyalakan 5 jam setiap hari, dan selama 30 hari dalam 1 bulan. Jadi, W totalnya, sama dengan P 75 x 5, sama dengan P 75 x 5, sama dengan P 5, sisa 2. 35 x 5, 37. Satuannya, Watt, jam, V, H, Watt, hour. Ini adalah W totalnya. Dan jadikan kilo, berarti kita bagi 1000. Sama dengan 37,5 KWH. Maka, biaya yang dikeluarkan sama dengan B total dalam KWH kWh, dikalikan Rp 200 rupiah. Ini, 37,5 x Rp 200. Jadi, hasilnya sama dengan. Jadi, hasilnya sama dengan. 375, ini komanya hilang. Kali 20, itu sama dengan Rp 7.500, jadi jawabannya adalah Rp 7.500, jawabannya adalah B. Rp 3.000, dia 5, 0.4M, namun percaya coba. 345, ini Maria P coupleserkan percayaan untuk melihat keadaan. 575, wenni waving sama dengan 10.000,arspaya ket cosmogian atas beli. ipu depanen. Terima kasih.